Di dalam agama Kristen yang menaburkan benih lalang di antara gandum itu adalah musuh atau iblis, Matius 13 ayat 24, di surat Paulus, 2 Korintus 12 ayat 7-8 disebut utusan iblis. Sedangkan di dalam Al-Quran disebut bahwa jin pendamping diutus oleh kami, kami tentukan baginya setan dan menjadi teman karibnya. Antara dosa waris dan jin korin sebenarnya ada persamaan dan tentu ada perbedaan, sebab keduanya bersumber dari dua paham yang berbeda untuk menjelaskan hal yang sama. Untuk melihat persamaan dan perbedaan keduanya, silakan ikuti penjelasan video ini hingga selesai. Tentang dosa waris Alkitab berkata bahwa manusia dikandung dalam dosa. Masmur 51 ayat 7 Sesungguhnya, dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Ayub 25 ayat 4 Bagaimana manusia benar dihadapan Allah, dan bagaimana orang yang dilahirkan perempuan itu bersih. Dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, yang kemudian menjalar atau diwariskan kepada anak cucunya. Roma 5 ayat 12 Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. 1 Petrus 1 ayat 18 Sebab kamu tahu, bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Dosa waris itu berasal dari Adam ketika manusia itu memakan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, yang telah dilarang Tuhan. Buah pohon pengetahuan tentang yang baik tentu berasal dari Tuhan dan buah pohon pengetahuan tentang yang jahat tentu berasal dari iblis. Buah-buah inilah yang kemudian bekerja pada diri manusia yang kita kenal dengan keinginan yang bersifat sorgawi dan yang bersifat duniawi. Bagaimana tentang pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat menurut Alkitab? Pohon-pohon yang ada di Taman Eden Kejadian 2 ayat 8-9 Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden, di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi, yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada tiga jenis pohon yang ada di Taman Eden, yaitu pohon biasa yang buahnya untuk dimakan sebagai kebutuhan hidup, pohon kehidupan dan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Allah melarang Adam untuk memakan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Kejadian 2 ayat 16-17 Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Akibat makan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu maka manusia akan mati. Selain mati, akibat memakan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu juga ada hukuman lain. Hukuman kepada perempuan, kejadian 3 ayat 16 Firmannya kepada perempuan itu, Susah payahmu waktu mengandung akanku buat sangat banyak, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Hukuman kepada Adam, kejadian 3 ayat 17-19 Lalu firmannya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon, yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuplah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Dan hukuman kepada si ular Kejadian 3 ayat 14-15 Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, Terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan, dengan perut mula engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya, keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ular di sini maksudnya adalah iblis, sebab iblis adalah lidah bercabang dua atau pendusta, memiliki taring dan racun di mulut, dengan perut mula engkau akan menjalar, artinya, hidup si iblis tak jauh dari tanah, yaitu manusia. Debu tanah maksudnya adalah manusia, sebab manusia berasal dari debu tanah. Kejadian 3 ayat 19 Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Tentang buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat secara tersirat pernah disinggung oleh Yesus dan Paulus. Matius 13 ayat 4-30 Umpama Orang Yang Menaburkan Benih Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya, tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, Jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, Kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. 2 Korintus 12 ayat 7-9 Diberi suatu duri di dalam daging manusia Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah tiga kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Oleh karena itu, di mana ada kebenaran diberitakan maka di situ pula iblis berusaha menguasainya. Apakah dosa waris dikenal di dalam agama Islam? Jika di dalam Alkitab terdapat pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat yang menjadi asal-usul dosa waris, di dalam ajaran Islam juga ada yang disebut pohon kuldi, tetapi pohon kuldi ini tidak memberi makna sebagai sumber dosa waris. Quran Surah Al-Baqarah Ayat 35-36 Dan kami berfirman, Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu, tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana. Dan kami berfirman, Turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Quran Surah Al-Araf Ayat 19-20 Dan Allah berfirman, Wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai, tetapi janganlah kamu berdua dekati pohon yang satu ini, apabila didekati kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup, dan setan berkata, Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini, agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga. Quran Surah Taha Ayat 120-121 Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya, dengan berkata, Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian dan kerajaan yang tidak akan binasa, lalu keduanya memakannya, lalu tampahlah oleh keduanya aurat mereka dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun yang ada di surga, dan telah durhakalah Adam kepada Tuhannya, dan sesatlah dia. Pohon kuldi yang disebut di dalam Al-Quran sama sekali tidak memberikan pengertian sebagai pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat seperti yang ada di Kitab Kejadian 2 ayat 17. Al-Quran hanya mengatakan pohon kuldi sebagai pohon keabadian, jika Adam dan Hawa mendekati atau memakan buahnya maka mereka disebut orang-orang yang zalim, dan hukumannya mereka diusir dari surga. Oleh karena itu Al-Kitab dan Al-Quran jelas akan memberikan pemahaman dan tafsir yang berbeda. Untuk menolak tentang dosa waris, umat Islam mengacu kepada ayat lain yang tidak ada hubungannya dengan pohon kuldi. Quran Surah Al-Anam ayat 164 Katakanlah Muhammad, Apakah patut aku mencari Tuhan selain Allah? Padahal dialah Tuhan bagi segala sesuatu. Setiap perbuatan dosa seseorang, dirinya sendiri yang bertanggung jawab, dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhan mula kamu kembali, dan akan diberitahukannya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan. Quran Surah An-Najem ayat 38, yaitu bahwa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Quran Surah Fatir ayat 18, Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang dibebani berat dosanya memanggil orang lain untuk memikul bebannya itu tidak akan dipikulkan sedikitpun, meskipun yang dipanggilnya itu kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat engkau beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya sekalipun mereka tidak melihatnya dan mereka yang melaksanakan salat, dan barang siapa menyucikan dirinya. Sesungguhnya dia menyucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan kepada Allah lah tempat kembali. Quran Surah Al-Anam ayat 164, An-Najem ayat 38, dan Quran Surah Fatir ayat 18, sama sekali tidak berkaitan dengan buah kuldi, sehingga ketiga ayat di atas konteksnya sudah pasti bukan tentang dosa asal atau waris, tetapi dosa-dosa manusia pada generasi berikutnya. Sedangkan dosa waris yang dimaksud di Alkitab adalah dosa asal setelah memakan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, artinya, manusia telah membuka diri kepada iblis yang disebut dengan makan buah pohon pengetahuan tentang yang jahat. Bagaimana sebenarnya pandangan agama Islam tentang dosa waris? Mari kita lihat pandangan agama Kristen dan agama Islam pada kasus yang sama, misalnya tentang Yesus atau Isa yang lahir sebagai manusia yang tidak berdosa. Pandangan Kristen tentang Yesus yang tidak berdosa. Di dalam agama Kristen, Yesus disebut tidak tercemar oleh dosa waris dari Adam, sebab Yesus dikandung dari roh kudus, firman Allah yang menjadi manusia, bukan dari benih manusia sehingga tidak memiliki gen dari Adam. Yesus berkata, hanya satu yang baik, yaitu Allah. Matius 19 ayat 17, jawab Yesus, Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik, hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Lalu di ayat 21 Yesus berkata, Ikutlah aku, artinya, Yesus adalah Allah, satu-satunya yang baik itu. Matius 19 ayat 21, kata Yesus kepadanya, Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ingat, Yohanes 10 ayat 30, Aku dan Bapak adalah satu. Al-Quran juga mengakui bahwa Isa tidak berdosa. Dia berkata, Sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu, untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci. Quran Surah Maryam ayat 19. Pandangan umat Islam Menurut ajaran agama Islam disebut bahwa Isa sama sekali tidak disentuh oleh setan, bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak seorang bayi pun yang dilahirkan kecuali telah disentuh oleh setan sehingga ia menangis menjerit karena sentuhan setan tersebut kecuali putra Maryam dan ibunya. Hadis Sahih Muslim nomor 4363. Al-Quran berkata, Anak cucu Maryam terhindar dari setan yang terkutuk. Quran Surah Ali Imran ayat 36. Di Al-Quran disebut setan menjadi teman yang selalu menyertai manusia. Yang menyertai manusia berkata, Ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya tetapi dialah yang berada dalam kesesatan yang jauh. Quran Surah Ka'af ayat 27. Dalam Tafsir Ibn Qasir dinyatakan bahwasannya Ibnu Abbas, Mujahid, Katadah dan beberapa ulama lainnya mengatakan, yang menyertai manusia adalah setan yang ditugasi untuk menyertai manusia. Tafsir Ibn Qasir, 7 nomor 403. Dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang maha pengasih, kami tentukan baginya setan dan menjadi teman karibnya. Quran Surah Az-Zukruf ayat 36. Oleh karena itu, dosa waris yang disebut di dalam agama Kristen mirip dengan apa yang dipahami oleh agama Islam dengan istilah jin pendamping atau jin korin, tetapi berbeda sudut pandang. Perbedaannya adalah, di dalam agama Kristen yang menaburkan benih lalang di antara gandum itu adalah musuh atau iblis. Matius 13 ayat 24, di surat Paulus, 2 Korintus 12 ayat 7-8 disebut utusan iblis. Sedangkan di dalam Al-Quran disebut bahwa jin pendamping diutus oleh kami. Kami tentukan baginya setan dan menjadi teman karibnya. Quran Surah Az-Zukruf ayat 36.